Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini saya doakan semoga kabarnya teman-teman ini selalu sehat, bahagia dan tentunya diberikan kelanjaran rezeki, amin teman-teman miras atau minuman yang sebagian orang katakan sebagai minuman pelepas penat dan juga stres namun ternyata hal itu berbanding terbalik nih dengan fakta di kasus kali ini dimana lantaran tidak sadarkan diri karena pesta minum-minuman seorang sahabat tega melakukan hal yang tidak pernah terpikir oleh sahabatnya sendiri bahkan sampai menghilangkan nyawa hanya karena alasan kesal nah gimana kisah lengkapnya? langsung aja yuk kita kupas tuntas di channel Rikaro Iqbal Pratama atau biasa akrab dipanggil Iqbal merupakan seorang pria berusia 20 tahun yang tinggal dengan orang tuanya di sebuah rumah yang berlokasi di desa Marga Mulia Pangalengan Kabupaten Bandung Iqbal ini bekerja sebagai buruh harian lepas untuk membantu keuangan keluarganya yang menengah ke bawah akan tetapi keluarga Iqbal berkata Iqbal ini memiliki sifat nakal dia jarang pulang ke rumah dan suka minum-minuman haram hingga bahkan tidak sadarkan diri buruknya apabila Iqbal ini kehilangan kesadarannya akibat terlalu banyak minum ia terkadang membuat warga kesal dengan menakut-nakuti warga dan berbuat onar di kampungnya Iqbal mempunyai dua orang sahabat yang bernama Rudy Hartanta berusia 19 tahun dan juga Dendi Rohmat berusia 20 tahun dan memang diketahui mereka bertiga ini sudah berteman cukup lama sama seperti Iqbal Dendi dan Rudy juga suka minum-minuman keras bahkan ketiganya ini sering banget mengadakan pesta minum-minuman pada suatu hari tepatnya di tanggal 23 Juni 2019 kurang lebih jam 5 sore seperti biasa Rudy dan Iqbal pun membeli beberapa botol minuman keras dan setelah itu mereka lalu datang ke rumah Dendi yang berlokasi di desa Situ Cilunca pengalengan Bandung dengan tujuan untuk mengajaknya pesta miras di rumahnya karena memang kebetulan rumahnya ini sedang kosong tidak ada siapa-siapa dan akhirnya teman-teman Dendi pun menyetujui ajakan dari kedua temannya itu setelah puas mereka minum-minum sekitar pukul 6 sore Iqbal tiba-tiba langsung ngamuk bahkan dia sampai memecahkan kaca rumah milik Dendi karena sama-sama di bawah pengaruh alkohol Dendi dan Rudy yang tidak suka dengan kelakuan Iqbal mereka pun lalu menghajar Iqbal sampai babak belur dan setelah dirasa sudah tak berdaya mereka berdua lalu mengikat bagian kaki dan juga tangan Iqbal menggunakan tali rafia tubuh Iqbal kemudian diseret ke sebuah tempat yang bernama Situ Cilunca yang tidak jauh dari tempat mereka menenggak miras dan teman-teman sesampainya di sana Iqbal sempat meminta tolong akhirnya dikarenakan takut bila mana ada warga yang melihat kejadian ini mereka pun langsung menceburkan sambil menenggelamkan bagian kepala Iqbal dengan kondisi tangan dan kakinya terikat ke situ tersebut dan teman-teman karena kehabisan nafas Iqbal pun langsung meninggal di tempat setelah menceburkan Iqbal hingga meninggal mereka berdua pun pergi dengan tujuan yang berbeda untuk mengamankan diri dan dua hari kemudian tepatnya di tanggal 25 Juni 2019 warga yang kebetulan sedang jalan kaki di sekitaran TKP langsung shock setelah mereka melihat ada tubuh laki-laki dengan keadaan yang begitu mengenaskan dan juga sudah membusuk mengambang di situ warga yang kala itu tidak mau disebutkan namanya dia langsung berteriak meminta tolong kepada warga lainnya lalu mereka pun lanjut melaporkannya kepada pihak polisi setempat dan setelah mendapatkan laporan tersebut polisi pun langsung datang ke sana untuk melakukan olah TKP dari hasil olah TKP itu polisi menemukan keadaan Iqbal yang telah meninggal dalam keadaan membusuk dan seluruh tubuhnya membengkak mengeluarkan bau busuk disitu polisi langsung yakin bahwa ini adalah kasus pembunuhan berencana melihat bagian tangan dan juga kaki Iqbal yang kala itu masih terikat dengan rapi menggunakan tali rafia dan untuk mengidentifikasi tubuh tersebut polisi pun lalu membawa tubuh itu ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi dan akhirnya setelah diidentifikasi oleh dokter forensik diketahui tubuh laki-laki tersebut bernama Iqbal Pratama ya ini seorang pria yang tinggal di daerah desa Margamulya Pangalengan Kabupaten Bandung dokter juga mengatakan bahwa penyebab kematiannya ini karena kehabisan nafas setelah ditenggelamkan lantaran terlihat banyaknya air di paru-paru Iqbal disebabkan karena dia ditenggelamkan masih dalam keadaan hidup dan untuk mengetahui siapakah dalang dibalik kasus pembunuhan ini polisi kemudian mulai menginterogasi beberapa saksi mata termasuk keluarga korban dan kemudian beberapa saksi mata mengatakan pada tanggal 23 Juni sore hari mereka sempat melihat Iqbal yang kala itu sedang berkunjung kediaman sahabatnya yakni Dendi dan mengetahui hal itu polisi pun langsung bergegas menggeledah tempat kediaman Dendi sahabat Iqbal itu kecurigaan polisi kepada Dendi pun semakin yakin karena setelah ditangkap polisi menemukan beberapa barang bukti yang cukup kuat seperti adanya potongan tali rafia yang sama persis dengan tali rafia yang digunakan untuk mengikat tangan Iqbal dan parahnya lagi Dendi bahkan tidak menghapus chatnya dengan Rudy yang membahas rencana selanjutnya setelah melakukan pembunuhan kepada Iqbal selain itu teman-teman polisi juga menemukan bercak darah di bagian jendela yang pecah di rumah Dendi dan setelah dites diketahui bahwa darah tersebut merupakan darah Iqbal dan teman-teman akhirnya dua hari kemudian tepatnya pada tanggal 27 Juni dari semua petunjuk dan bukti yang mengarahkan kepada Dendi dan juga Rudy mereka pun akhirnya ditangkap di dua tempat yang berbeda dan setelah ditangkap mereka lalu dibawa ke kantor polisi guna diintrogasi lebih lanjut dan setelah diintrogasi tanpa mengelak sama sekali mereka kemudian langsung jujur bahwa ya merekalah pelaku dari kasus pembunuhan ini mereka berkata kepada polisi motif yang melatar belakang kasus ini hanyalah karena mereka kesal melihat Iqbal ini mengamuk dan memecahkan kaca jendela rumahnya dan dikarenakan terpengaruh oleh alkohol mereka dengan tega langsung membunuh Iqbal dan teman-teman akibat semua perbuatannya tersebut pihak kepolisian pun langsung menjerat kedua pelaku dengan pasal 170 tentang pengeroyokan dan juga pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun dan maksimal selama seumur hidup demikianlah teman-teman kasus yang sangat-sangat miris lantaran dia tidak sadarkan diri karena minum-minum dan dia tega menyakiti sahabatnya sendiri gimana nih pendapat teman-teman dengan kasus kali ini silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya ingat untuk selalu hati-hati dan waspada sampai jumpa di videoku selanjutnya bye